Rudy meninggal dengan meninggalkan harta peninggalan senilai 201 juta rupiah Inilah contoh kasus yang akan kita selesaikan pada materi video kali ini Silahkan disimak baik-baik agar nanti kalian bisa menjawab soal yang ada di ujung video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan bikum fil jadid Selamat datang kembali pada materi mata kuliah fiqhul mawaris 1 Pada video materi kali ini judul pembahasannya adalah 5 langkah membagi harta warisan Apa saja kelima langkah itu simak terus video ini sampai selesai Agar nanti mahasiswa dan mahasiswi dapat menyelesaikan tugas kasus kewarisan yang ada di ujung video ini Mahasiswa-mahasiswi mata kuliah fiqhul mawaris yang dimuliakan Allah Langkah pertama adalah mengalokasikan harta peninggalan pewaris Alokasi disini maknanya adalah menentukan seluruh harta pewaris atau harta almarhum Untuk kemudian diberikan pada pos-pos pengeluaran yang mesti didahulukan Yang telah ditentukan dalam fiqhul mawaris Yang pertama sekali ketika ada yang meninggal dunia dan ingin dibagikan harta warisannya Maka harus ditetapkan dulu ke pemilikan hartanya Tujuan penetapan ke pemilikan harta ini adalah untuk menjamin bahwa harta peninggalan itu merupakan 100% milik pewaris Bukan milik orang lain Ada pun jika harta peninggalan itu bercampur dengan hak milik orang lain Karena berbagai sebab Misalkan Sewaktu almarhum Ahmad menikah dengan istrinya katakanlah Dewi Contoh saja Kedua pasangan suami istri ini dari tanggal angkat nikah sampai tanggal Ahmad sebagai suaminya itu dinyatakan meninggal dunia Mereka memiliki harta bersama yang ditaksir senilai 400 juta rupiah Maka harta bersama itu harus dipisah dulu sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum Islam bagi kita sebagai muslim atau muslimah yang hidup di Indonesia Dengan ketentuan kompilasi hukum Islam yaitu pasal 96 ayat 1 yang menyatakan bahwa Apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama Jadi harta bersama itu dipisah dan ditentukan dulu menjadi 50% milik almarhum Ahmad yaitu sebagai suaminya Dan 50% nya lagi sebagai milik Dewi sebagai istrinya Setelah jelas status kepemilikan hartanya almarhum yaitu almarhum Ahmad sebagai suaminya Baru kemudian harta milik almarhum Ahmad itu diberikan kepada ahli warisnya Atau contoh yang lain dari harta yang masih belum jelas kepemilikannya Sebagai contoh sewaktu almarhum masih hidup dulu katakanlah namanya Adi Ia punya usaha toko emas dengan temannya katakanlah robet dari luar negeri sebagai pemodal Ketika Adi meninggal maka toko emas itu dengan segala harta yang terkait dengan usaha dagang itu Wajib dipisah dan ditentukan dulu yang mana milik Adi dan yang mana milik robet Dan setelah jelas status kepemilikan hartanya baru kemudian harta milik almarhum Adi dipakai untuk pos alokasi harta berikutnya Yaitu dikeluarkan untuk biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang dan lain-lain sebagainya Kemudian selanjutnya setelah jelas kepemilikan harta bahwa harta itu merupakan 100% milik puaris Baru kemudian harta itu dikeluarkan untuk pos berikutnya yaitu untuk pengurusan jenazah Atau dalam bahasa fikir disebut dengan tajihis mayid Alokasi harta untuk pengurusan jenazah ini termasuk biaya pengobatan Dari mulai dia sakit kemudian biaya rawat inap di rumah sakit Sampai biaya pengurusan jenazahnya sampai biaya penguburannya Semuanya itu diambil dari harta milik puaris atau almarhum Yang 100% sudah dijamin itu adalah milik almarhum Namun jika sudah ditanggung oleh dana sosial di desa domisili almarhum misalkan Maka pos alokasi harta untuk pengurusan jenazah ini dilewatkan saja Kemudian selanjutnya sesudah dikeluarkan untuk pengurusan jenazah Pos berikutnya adalah uang almarhum itu harta almarhum itu dikeluarkan untuk membayarkan utangnya Apabila ada Baik utang kepada manusia Seperti utang harta atau utang kewajiban yang belum dilakukan namun sudah menerima haknya Maupun utang kepada Allah Seperti kewajiban zakat yang sudah wajib selama masih hidup namun belum ditunaikan Atau kewajiban haji selama masih hidup namun belum ditunaikan Dan lain-lain sebagainya yang termasuk utang kepada Allah SWT Kemudian selanjutnya pos yang keempat Yang mesti dialokasikan sebelum dibagikan sebagai harta warisan Yaitu ada pos penunaian wasiat Artinya kalau almarhum selagi masih hidup dulu Selama masih hidup dulu pernah berwasiat Baik tertulis maupun lisan disaksikan oleh saksi Maka dari harta tersebut dikeluarkan dulu Sebagai harta wasiat diberikan kepada orang yang diwasiatkan padanya Dengan ketentuan tidak melebihi dari sepertiga harta Katakanlah hartanya 900 juta misalkan Yang boleh diwasiatkan itu sepertiga dari 900 juta Dan tidak boleh lebih dari itu Dalam artian 300 juta itu masih boleh Dan kata Nabi itu adalah thuluth Thuluth itu pun sudah banyak Sepertiga itu pun sudah banyak ketika diwasiatkan Dan itu menjadi batas maksimal Seseorang boleh mewasiatkan hartanya Selagi dia masih hidup Dan berlaku ketika dia sudah meninggal dunia Mahasiswa-mahasiswi yang dimuliakan Allah Selanjutnya langkah kedua adalah Menentukan ahli waris Dalam proses penentuan ahli waris ini Ada dua langkah Yang pertama sekali kita menentukan siapa saja yang termasuk ahli waris Nanti yang kedua Kemudian kita menghapus ahli waris yang terhalang dengan hajab hirman Maka langkah yang pertama dari proses penentuan ahli waris ini adalah Menentukan siapa saja yang termasuk ahli waris Sebagai latihan awal Untuk menentukan siapa saja yang termasuk ahli waris Maka silakan download gambar peta ahli waris di kolom deskripsi video ini Untuk kemudian diisi dengan orang-orang yang kita duga Atau yang ada kemungkinan ia adalah ahli waris Dan dalam proses penentuan ahli waris ini Sangat penting bagi kita mengingat kembali materi terkait tentang sebab warisan Yang dapat dilihat kembali pada video bab 4 Judulnya Rukun, Syarat, dan Sebab Memperoleh Harta Warisan Kemudian sesudah kita menentukan siapa saja yang termasuk ahli waris Langkah kedua dari proses penentuan ahli waris ini adalah Menghapus ahli waris yang terhalang dengan hajab hirman Sesudah gambaran ahli waris terisi dalam kolom yang tersedia pada gambar Langkah selanjutnya adalah menghapus atau memalang ahli waris yang terkena hajab hirman Artinya ahli waris tersebut tidak mendapatkan bagian harta warisan Dengan sebab-sebab yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan bab 4 Terkait dengan Rukun, Syarat, dan Sebab Memperoleh Harta Warisan Dan dalam proses penentuan ahli waris ini sangat penting juga bagi kita Mengingat kembali materi terkait tentang penghalang hak dapat harta warisan Yang dapat dilihat kembali pada video bab 6 Judulnya Penghalang Hak Dapat Harta Warisan Mahasiswa-Mahasiswi yang dimuliakan Allah Selanjutnya langkah ketiga adalah Menentukan kadar bagian masing-masing ahli waris Dalam proses penentuan kadar bagian masing-masing ahli waris Maka penting bagi kita Yang pertama sekali Menentukan siapa saja yang dapat kadar bagian asabah Yaitu yang memperoleh sisa harta Kemudian menentukan siapa saja yang dapat kadar bagian ashabul furud Untuk memudahkan menentukan bagian masing-masing ahli waris Untuk memudahkan menentukan bagian masing-masing ahli waris Silahkan membuka kembali PDF tabel ahli waris Dan bagiannya yang dapat di-download Dan dilihat kembali pada kolom deskripsi video bab 7 Ahli waris dan bagian ahli waris Atau dapat juga di-download pada deskripsi video di bawah Mahasiswa-Mahasiswi yang dimuliakan Allah Selanjutnya langkah keempat dari lima langkah Membagi harta warisan Yaitu menentukan asal masalah Apa itu asal masalah? Pengertian asal masalah Atau kita singkat dengan singkatan AM Yang dalam bahasa Arab disebut dengan Aslul mas'alati Merupakan kelipatan persekutuan bilangan yang terkecil Bisa disingkat dengan KPT atau KPK Dari penyebut-penyebut bilangan pecahan 1 per 2 1 per 4 1 per 8 1 per 3 1 per 6 2 per 3 Yang bilangan pecahan itu semua merupakan kadar bagian ahli waris Ashabul furud muqaddarah Jadi semuanya itu cuma ada 6 bilangan pecahan saja 1 per 2 1 per 4 1 per 8 1 per 3 1 per 6 Dan 2 per 3 Ada pun jika ahli warisnya menerima bagian asabah Maka asal masalahnya Itu berasal dari jumlah kepala ahli warisnya Yang disebut dengan istilah adadur ru'us Dalam bahasa Arab Atau dalam istilah ilmu faraid Asal masalah atau AM atau KPK Itu di dalam fiqhul mawaris Hanya ada 7 macam saja Yaitu 2 3 4 6 8 12 Dan 24 Jadi asal masalah dari 1 per 2 Adalah 2 Asal masalah dari 1 per 3 Adalah 3 Asal masalah dari 1 per 4 Adalah 4 Asal masalah dari 1 per 6 Adalah 6 Dan asal masalah dari 1 per 8 Adalah 8 Kemudian jika dalam bagian warisan para ahli waris itu berkumpul Misalkan bagian 1 per 4 Dan 1 per 6 Maka asal masalahnya adalah 12 Dan jika dalam bagian para ahli waris itu berkumpul Bagian 1 per 8 dan 1 per 6 Atau 1 per 8 dan 1 per 3 Maka asal masalahnya itu adalah 24 Lalu bagaimana cara menentukan asal masalah Cara menentukan asal masalah Misalkan sebagai contoh dari angka penyebut 8 dan 6 Katakanlah ada bagian ahli waris Itu ahli warisnya 2 Yang 1 mendapatkan 1 per 8 Yang ahli waris kedua mendapatkan 1 per 6 harta Maka Kelipatan dari angka penyebut 8 dan 6 Itu dapat dicari Kelipatan persekutuan terkecilnya Dengan cara manual Kita tulis angka 8 Selanjutnya di bawahnya kita tulis Kelipatan dari angka penyebut 6 Yaitu 6 x 1 6 6 x 2 12 x 3 18 x 4 24 x 5 30 x 6 36 Kalau sudah dapat kelipatan persekutuan yang terkecil Tidak usah dilanjutkan lagi Berarti dia bersukutu Atau bersama-sama pada bilangan angka kelipatan terkecil Yaitu angka 24 Mahasiswa-mahasiswi mata kuliah Fiqhul mawaris Yang dimuliakan Allah Selanjutnya kita masuk ke dalam Langkah yang kelima Yaitu menentukan Perolehan harta warisan Masing-masing ahli waris Sebagai contoh kasus Rudy meninggal dengan meninggalkan Ada beberapa hal yang ditinggalkan oleh Rudy Ketika beliau meninggal Yang pertama Almarhum Rudy meninggalkan harta peninggalan Sesudah ditaksir Senilai 201 juta rupiah Kemudian Dia punya beban Biaya yang mesti dikeluarkan Dari harta peninggalannya itu Untuk pengurusan jenazah Yang dalam istilah fikir disebut dengan Tajihiz mayid atau Tajihiz mayat Sebesar 500 ribu rupiah Yang ketiga Almarhum Rudy ini Mempunyai hutang Yang wajib dibayarkan Kepada orang yang dia berhutang Senilai 10 juta rupiah Kemudian selama Almarhum Rudy ini hidup dulu Dia membuat wasiat tertulis Bahwa wasiatnya itu Sepertiga hartanya Akan diberikan nanti Kepada anak angkatnya Yang jumlah nominal Hartanya itu Belum diketahui Karena belum kita Alokasikan harta tersebut Untuk pembayaran Utang Untuk Tajihiz mayid Dan lain-lain sebagainya Selanjutnya Almarhum Rudy sendiri Meninggalkan orang-orang Yang diduga Sebagai ahli waris Ada beberapa orang Yang diduga sebagai ahli waris Yang pertama istri Yang kedua ayah Ketiga satu anak laki-laki Yang keempat Dua anak perempuan Kemudian ada satu saudara kandung perempuan Ada satu cucu laki-laki Dari anak laki-laki Satu paman kandung Dan satu anak angkat Maka inilah contoh kasus Yang akan kita selesaikan Pada materi video kali ini Silahkan disimak baik-baik Agar nanti kalian bisa menjawab Soal yang ada di ujung Video ini Baik langsung saja Kasus kewarisan Almarhum Rudy Tadi kita selesaikan Dengan lima langkah Langkah yang pertama Kita mesti mengalokasikan Harta peninggalan Pewaris dulu Tadi ada harta peninggalan Itu senilai 201 juta rupiah Selanjutnya Ada harta bersama Yang merupakan milik istri Sesuai dengan kompilasi hukum Islam Itu adalah 50% Daripada 201 juta rupiah Yaitu 100 juta 500 ribu Sisanya adalah 100 juta 500 ribu Kemudian dari 100 juta 500 ribu ini Kemudian dikurangi 500 ribu Yang merupakan biaya tajihis Maid Almarhum Rudy Dari mulai pengobatan Biaya rumah sakit Sampai Penguburan Kemudian dikurangi dengan Utang Almarhum Rudy Pada orang lain 10 juta rupiah Sisanya adalah 90 juta rupiah Kemudian Baru dikeluarkan untuk wasiat Sepertiga harta Yang dibuat Ketika Almarhum Rudy ini Masih hidup dulu Sepertiga harta akan diberikan Kepada anak angkatnya Artinya 90 juta ini Dibagi tiga Maka sepertiganya adalah 30 juta rupiah 90 juta dikurangi 30 juta Sama dengan 60 juta rupiah Maka 60 juta rupiah inilah Yang merupakan harta warisan Milik para ahli waris Yang akan dibagikan nantinya Selanjutnya langkah kedua Adalah menentukan ahli waris Jadi kita akan menentukan Siapa yang tadi Di antara orang-orang yang ditinggalkan Oleh Almarhum Rudy itu Yang ahli waris Dan siapa juga yang bukan ahli waris Dan sekaligus kita akan menentukan Siapa saja ahli waris Tapi tidak mendapatkan harta warisan Sedikitpun Karena posisinya terhalang Tadi ada istri Ada ayah Ada satu anak laki-laki Ada dua anak perempuan Ada satu saudara kandung perempuan Ada cucu laki dari anak laki-laki Ada satu paman kandung Dan satu anak angkat Nah untuk memudahkan kita Memilah dan memilih Siapa saja yang ahli waris Siapa saja yang bukan ahli waris Maka Alangkah baiknya Kita akan kembali Pada peta ahli waris Yang pernah kita bahas Pada materi video sebelumnya Nah peta ahli waris ini Fungsinya adalah untuk Memiliki gambaran Siapa saja yang ahli waris Siapa saja yang bukan ahli waris Nah kita cek saja Melalui peta ini Yang pertama tadi Ada meninggalkan istri Istri ini ahli waris atau bukan Kita lihat di peta ahli waris ini Ternyata istri masuk ke dalam Ahli waris Sebab dia menerima warisan Dari si mayat Karena ada sebab Perkawinan yang sah Maka istri ini kita beri tanda Dia adalah Ahli waris Selanjutnya Yang diduga ahli waris yang kedua adalah Ayah Apakah ayah ini ahli waris? Ya ayah ini adalah Ahli waris Sebab dia dapat warisan dari Almarhum Rudy ini Karena Almarhum Rudy ini adalah Anaknya Jadi sebabnya karena ada hubungan nasab Kemudian selanjutnya Yang diduga sebagai ahli waris adalah Satu anak laki-laki Satu anak laki-laki ini Ternyata ahli waris Sebab dia mendapatkan warisan Daripada Almarhum Rudy ini Statusnya sebagai Anaknya Jadi ada hubungan nasab Kemudian selanjutnya Dua anak perempuan Anak perempuan juga termasuk Ahli waris Sebab dia mendapatkan warisan Karena ada hubungan nasab Dengan Mayit Atau Almarhum Rudy tadi Selanjutnya ada Cucu laki-laki Dari anak Ada satu Saudara kandung perempuan Kita lihat disini Saudara Kandung laki-laki Saudara kandung perempuan Ternyata Juga ahli waris Karena ada hubungan nasab Dengan Almarhum Rudy Yaitu Saudara kandungnya Kemudian ada Cucu laki Dari anak laki-laki Cucu laki-laki Dari anak laki-laki Juga merupakan Ahli waris Kemudian selanjutnya Ada satu Paman kandung Paman kandung juga Ahli waris Karena hubungan nasab Selanjutnya Ada satu Anak angkat Nah Anak angkat disini Kalau kita lihat Dia tidak masuk ke dalam Peta ahli waris Berarti dia bukan ahli waris Sebab tidak saling mewarisi Karena tidak ada Ketiga sebab Yang pernah kita pelajari Di materi sebelumnya Sebab seseorang itu Saling mewarisi Bisa jadi karena Sebab pernikahan Bisa jadi karena Ada hubungan nasab Sedangkan Anak angkat ini Menikah dengan mait Tidak Menikah dengan Almarhum Rudy Tidak Menikah Apa namanya Anak kandung Almarhum Rudy Ini juga bukan Maka dia tidak termasuk Ahli waris Nah sesudah kita Melihat Peta ahli waris ini Sudah tergambar Siapa saja yang ahli waris Siapa saja yang Bukan ahli waris Tinggal selanjutnya Kita tentukan Siapa yang terhalang Dia ahli waris Tapi terhalang Siapa yang tidak terhalang Ada kaidah Di dalam Ilmu faraid Al-Aqrab Yahjubul Ab'ad Orang yang dekat Tali nasabnya Dengan almarhum Dengan mait Itu akan Menghalangi Orang yang Lebih jauh Tali nasabnya Dengan mait Kita lihat disini Siapa yang terhalang Siapa yang tidak Yang pertama Ada Cucu laki-laki Dari anak laki-laki Ini terhubung Dari cucu Dengan mait Melalui Anak laki-laki Berarti Anak laki-laki ini Menghalangi Cucu laki-laki Dari anak laki-laki Sehingga dia Tidak mendapatkan Harta warisan Terkena Hajib Herman Sedikit pun tidak dapat Karena Ada Ahli waris yang Lebih tinggi Derajatnya Dari dia Kemudian selanjutnya Kesamping ini Istilah Ilmu fara'i Tersebut dengan Hawashi Ke bawah usul Ke bawah furok Ke atas Usul Ini ada Saudara kandung Perempuan Saudara kandung Perempuan Jika mait Memiliki Satu anak laki-laki Dia akan Terhalang Sudah dua Yang terhalang Selanjutnya Kita lihat Ada paman kandung Paman kandung Ini terhubung Kepada mait Melalui ayah Ayah ini Yang paling dekat Nasabnya Dengan si mait Maka paman kandung Ini terhalang Al-Aqrab Yahjubul Ab'ad Yang dekat ini Menghalangi yang jauh Untuk mendapatkan Harta warisan Kalau sudah dapat Dipastikan Siapa saja ahli waris Selanjutnya Supaya lebih jelas Kita tuangkan Dalam Tabel Berikutnya Kita buat kolomnya Ada orang yang Diduga sebagai ahli waris Ada istri Ayah dan seterusnya Ada ahli waris Atau bukan Sesudah ditentukan Yang pertama tadi Kita tulis Istri Dia ahli waris Dia akan menerima Warisan Kemudian ada ayah Ini juga ahli waris Dia nanti akan menerima Harta warisan Ada satu anak laki-laki Sebagai ahli waris Dia akan menerima Harta warisan Ada dua anak perempuan Ini juga ahli waris Dan akan menerima Harta warisan Ada satu saudara Kandung perempuan Ini memang ahli waris Tapi dia terhalang Dengan hajib hirman Sehingga tidak menerima Harta warisan sedikitpun Kemudian ada cucu Laki-laki dari anak laki-laki Ini ahli waris Tapi dia terhalang Hajib hirman Tidak menerima warisan sedikitpun Satu paman kandung juga sama Ahli waris Tapi dia terhalang Sehingga tidak menerima Harta warisan sedikitpun Satu anak angkat Ini bukan ahli waris Sehingga Tidak menerima Harta warisan Tapi dia hanya menerima Wasiat tadi Sepertiga harta Kemudian selanjutnya Langkah ketiga Dan keempat Di sini kita akan menentukan Berapa kadar bagian Masing-masing ahli waris Dan asal masalahnya Dibuat kolomnya seperti ini Supaya rapi Supaya indah Supaya mudah kita pahami Yang pertama ada Kolom ahli waris Yang kedua Bagian ahli waris Yang ketiga Kolom asal masalahnya Tadi ahli waris Yang sudah kita tentukan Sudah kita pastikan Dari orang-orang yang diduga Sebagai ahli waris Maka yang termasuk Ahli waris yang dapat bagian Ini hanya Empat Kategori saja Yang pertama Istri Kita lihat dulu Berapa bagian istri Untuk memudahkan Mahasiswa-mahasiswi Merujuk Berapa bagiannya Berapa kemungkinan bagiannya Silahkan Download kembali Bagi yang belum pernah download PDF Tabel Ahli waris Dan bagiannya Jadi dapat di download Di kolom deskripsi Di bawah Gratis Yang pertama sekali Kita akan Menentukan Kadar bagian istri Berapa kadar bagian istri Apakah dia dapat 1 per 8 Atau 1 per 4 Nah disini Kebetulan sudah saya tulis 1 per 8 Kenapa istri ini dapat 1 per 8 Atau sumun Karena ada Foro Waris Laki-laki Ada Foro Waris Laki-laki Maka dia dapat 1 per 8 Foro waris itu siapa Foro waris itu yang kebawah tadi Kalau kita lihat di Peta ahli waris Foro waris ini yang kebawah Anak-anaknya Cucu-cucunya kebawah Keatasnya disebut dengan usul Ayah dan ibu Dan seterusnya keatas Istri dapat 1 per 8 Karena ada Foro waris Siapa foro waris 1 anak laki-laki Dan 2 anak Perempuan Dalam kasus ini Kemudian selanjutnya Ayah dapat 1 per 6 Bukan asabah Bukan 1 per 6 Dan sisa harta Tapi 1 per 6 Kenapa Ayah dapat 1 per 6 Kita lihat lagi Di tabelnya Untuk memastikan Yang paling bagus Kalau kita sudah bisa Menghafal Semua bagian ini Kalau tidak bisa Kita pastikan saja Pada tabel Bagian ahli waris ini Ayah dapat 1 per 6 Dapat Sudus Karena ada Foro waris Laki-laki Dan perempuan Atau ada Foro waris Laki-laki saja Dalam kasus ini Ada foro waris Laki-laki dan Perempuan Maka ayah ini Diberikan 1 per 6 Bukan asabah Laki-laki dapat Asabah Bilghairi Sebabnya adalah Karena Ada saudara Perempuannya Yang sederajat Dengannya Makna sederajat itu Kalau kita lihat Di peta ahli warisnya Selevel dengan dia Ini Almarhum Ini anak laki-laki Ini dua Anak perempuan Sederajat itu Selevel Kalau cucu itu Level bawahnya lagi Ini sama-sama Level Anak Anak kandung Maksudnya Maka Kalau Anak laki-laki ini Di sebelahnya Ada anak perempuan Maka dia dapat Asabah Bilghairi Kalau laki dapat Asabah Bilghairi Anak perempuan pun sama Dapat Asabah Bilghairi Jadi Terjawab sudah Berapa bagian Ahli waris Istri Ayah Satu anak laki-laki Dan dua anak Perempuan Selesai langkah ketiga Selanjutnya Langkah keempat Kita tentukan Asal Masalahnya Asal masalah Atau KPK KPT Kelipatan Persekutuan terkecil Dari Bilangan pecahan Jadi AM ini Berapa dia Cara menentukan Asal masalah Tadi Sudah kita bahas Di menit sebelumnya Jadi Angka Penyebut pada Bilangan pecahan Seper 8 Dan seper 6 Ini Kalau kita cari Pakai cara orang awam 8 Dan 6 8 dikali 2 16 8 dikali 3 24 Sampai sini saja 6 dikali 2 12 6 dikali 3 18 6 dikali 4 24 Nah ini Mereka ini Angka 8 Dan angka 6 Ini bersukutu Pada bilangan yang paling kecil Yaitu 24 Maka 24 ini disebut dengan KPK 8 dan 6 Atau disebut dengan Asal masalah Daripada 8 dan 6 Maka dipindahkan kemari Tulis saja di bawah AM ini 24 Selanjutnya Sesudah diketahui Asal masalahnya Baru kemudian Kita cari Sihamnya Apa itu Sihamnya Siham itu adalah Bagian ahli waris Dari Furut Mukaddarahnya Dari bagian Pecahannya Dari bagian Bilangan pecahannya 1 x 24 Dibagi 8 Sama dengan 3 Berarti Bagian istri itu Siham istri itu Siham istri itu Siham istri itu Berapa siham ayah 1 x 24 Bagi 6 Sama dengan 4 Siham ayah Adalah 4 Kemudian selanjutnya Untuk bagian Asabah Karena dia bukan Furut Mukaddarah Dia sisa harta Yang diterima Setelah dibagikan Kepada ahli waris Furut Mukaddarah Tinggal dikurangi saja 24 Kurang 3 Sama dengan 21 21 Kulang 4 Sama dengan 17 Berarti 17 Ini menjadi Siham Gabungan Antara Anak laki-laki Dan 2 anak Perempuan Langkah awal Tulis dulu Disini 17 Sehingga Jumlah bagian Ahli waris Atau jumlah Siham Disini adalah 24 Kalau lebih Daripada 24 Atau kurang Tidak sesuai Dengan asal masalah Maka ada yang Salah dengan Cara kita mencari Ini harus Asal masalah Dengan siham Ini harus Sama Apabila dia Dijumlahkan Selesai Langkah Ketiga Dan Keempat Menentukan Kadar bagian Masing-masing Ahli waris Dan Berapa Asal masalahnya Selanjutnya Kita masuki Kedalam Langkah Yang kelima Yaitu Menentukan Perolehan Harta warisan Masing-masing Ahli waris Ini kita bagi Kedalam 2 Tahap Karena Disini ada Ahli waris Yang menerima Ashabul furud Dia menerima Bagian-bagian Tertentu Dan juga ada Ahli waris Yang menerima Ashabah Kemudian Ahli waris Ashabah Ini pun Ada Dua Jenis Ada Laki-laki Ada Perempuan Seandainya Satu Anak laki-laki Saja Tidak ada Anak perempuan Maka Selesai Satu langkah Ini akan Lebih mudah Untuk kita Pahami Bagi kita Yang baru Belajar Maka Langkah Pembagian Perolehan Harta warisan Masing-masing Ahli waris Ini kita bagi Menjadi Langkah Pertama Penentuan Perolehan Harta warisan Ahli waris Ashabul furud Nanti ada Langkah Kedua Penentuan Perolehan Harta warisan Ahli waris Ashabah Baik Yang pertama Kita tentukan dulu Perolehan Harta warisan Ahli waris Ashabul furud Kita buatkan Tabel Semacam ini Supaya jelas Berapa Perolehan Harta warisannya Ada kolom Ahli waris Ini yang masih Yang tadi Ada istri Ayah Satu anak Laki-laki Dan dua Anak Perempuan Kemudian Ada kolom Bagian Ahli warisnya Ada Seperlapan Bagian istri Ayah Seper enam Anak laki-laki Dan perempuan Ashabah Bila khairi Kemudian Asal masalahnya Sudah kita tentukan Tadi Yaitu KPK Daripada Lapan Dan enam Dapatnya Dua puluh Empat Kemudian Satu Di Kali Dua puluh Empat Dibagi Lapan Sama dengan Tiga Sihamnya Istri Satu Kali Dua puluh Empat Bagi enam Sama dengan Empat Sihamnya Ayah Selanjutnya Sisa Daripada Dua puluh Empat Kurang Tiga Kurang Empat Sama dengan Tujuh Belas Ini merupakan Siham Daripada Ashabah Bila khairinya Anak laki-laki Dan dua Anak Perempuan Kemudian Selanjutnya Kita tambahkan Kolom Baru lagi Kalau tadi Kan Kolomnya Sampai Asal Masalah Saja Ini Kita tambah Lagi Kesamping Untuk Perolehan Hartanya Kemudian Selanjutnya Tinggal Kita cari Saja Tiga Ini Siham Dikali Harta Tadi Harta Sisanya Tadi Sudah Kita Tentukan Di langkah Pertama Tadi 60 Juta Yang Merupakan Harta Warisan Yang Akan Dibagikan Kepada Ahli Waris Kalau 201 Juta Ini Masih Harta Kotornya Harta Peninggalan Yang Belum Dipotong Untuk Pos-pos Yang Sudah Ditentukan Tadi Jadi Harta Totalnya Adalah Harta Warisan Totalnya Adalah 60 Juta Tiga Pindahkan Kemari Dikali 60 Juta Dibagi 24 Tiga Dikali 60 Juta Dibagi 24 24 Ini Asal Masalahnya Sama Dengan 7 Juta 500 Ribu Rupiah Jadi Istri Ini Dapat 7 Juta 500 Ribu Rupiah Kemudian Untuk Perolehan Harta Warisan Ayah Itu Empat Siham Dikali Total Harta Tadi 60 Juta Dibagi Asal Masalah 24 Empat Dikali 60 Juta Dibagi 24 Sama Dengan 10 Juta Rupiah Bagian Ayah Kemudian Selanjutnya Bagian Satu Anak Laki Laki Dan Dua Anak Perempuan Ini Kita Hitung Dulu Gabungannya Jadi Siham Ashabah Bilghairi Mereka Bertiga Ini 17 Dikali 60 Juta Dibagi 24 Asal Masalah Yang Tadi 17 Kali 60 Juta Bagi 24 Dapatnya Adalah 42 Juta 500 Ribu Rupiah Ini Bagian Harta Warisan Yang Akan Diberikan Kepada Pemilik Ashabah Bilghairi Satu Anak Laki Laki Dan Dua Anak Perempuan Jadi Sesudah Kita Cari Tadi Berapa Bagian Istri Bagian Ayah Dan Berapa Bagian Ashabah Bilghairi Ini Kalau Dijumlahkan Semuanya Harus Sesuai Dengan Harta Warisan Yang Sudah Kita Tentukan Tadi Yaitu 60 Juta Kalau Kurang Atau Lebih Maka Ada Yang Salah Dengan Cara Kita Mencarinya Nah Ini Langkah Pertama Sudah Diketahui Sudah Tertentulah Berapa Perolehan Harta Warisan Ahli Waris Ashabul Furud Yaitu Istri Dan Ayah Sedangkan Satu Anak Laki Laki Dan Dua Anak Perempuan Ini Masih Secara Jumlahnya Saja Tapi Berapa Satu Orang Ini Belum Kita Tentukan Kita Tentukan Di Langkah Berikutnya Yaitu Di Tahap Kedua Tahap Kedua Ini Penentuan Perolehan Harta Warisan Ahli Waris Ashabah Tabelnya Sama Ada Ahli Waris Ada Bagian Ahli Waris Ini Putus Ahli Waris Ada Asal Masalahnya Ada Perolehan Harta Warisannya Satu Anak Laki Laki Dan Dua Anak Perempuan Tinggal Kita Buat Saja Dipisahkan Satu Anak Laki Laki Dua Anak Perempuan Dipisah Per Orang Satu Anak Perempuan Satu Anak Perempuan Jumlahnya Tiga Kepala Tapi Untuk Menentukan Asal Masalah Ini Maka Asal Masalahnya Berasal Dari Jumlah Kepala Adadur Ruus Dalam Istilah Ilmu Farah Jumlah Kepala Dengan Ketentuan Dua Banding Satu Jika Ahli Waris Terdiri Dari Laki Laki Dan Perempuan Sesuai Dengan Surat An-Nisa Ayat 11 Untuk Bagian Anak Laki Laki Maka Dia Dua Banding Satu Anak Laki Laki Dapat Dua Bagian Ketimbang Satu Orang Anak Perempuan Atau Bahasa Lainnya Satu Kepala Anak Laki Laki Dihargai Dua Kali Lipat Berarti Kalau Ada Satu Anak Laki Laki Satu Anak Perempuan Satu Anak Perempuan Satu Anak Laki Laki Dua Anak Perempuan Ini Artinya Ada Empat Kepala Dianggap Dalam Fiqih Mawarith Sehingga Asal Masalah Ini Menjadi Empat Walaupun Tiga Orang Tapi Anak Laki Laki Dianggap Dua Porsi Sehingga Jumlah Kepala Dihitung Empat Kemudian Selanjutnya Tinggal Kita Cari Sama Seperti Di Penentuan Perolehan Harta Warisan Ahli Waris Ashab Al-Furud Tadi Jadi Ini Siham Anak Laki Laki Dua Karena Dianggap Dua Porsi Dua Kali 42 Juta 500 Dibagi Empat Hasilnya 21 Juta 250 Ribu Rupiah Ini Bagian Untuk Satu Orang Anak Laki Laki Selanjutnya Satu Anak Perempuan Mendapatkan Satu Ini Sihamnya Satu Dikali 42 Juta 500 Ribu Rupiah Dibagi Empat Ada Durus Atau Asal Masalahnya Tadi Dia Mendapatkan 10 Juta 625 Ribu Rupiah Untuk Satu Orang Anak Perempuan Selanjutnya Satu Anak Perempuannya Lagi Sama Satu Dikali 42 Juta 500 Ribu Rupiah Dibagi Empat Sama Dengan 10 Juta 625 Ribu Rupiah Kalau Di Total Semuanya Dapatnya Adalah 42 Juta 500 Ribu Rupiah Ini Yang Kita Cari Tadi Sebelumnya Jumlah Asabah Jumlah Perolehan Harta Untuk Pemilik Asabah Bil Ghairi Maka Ini Harus Sama Kalau Dijumlahkan Kalau Tidak Dapat 42 Juta 500 Ribu Rupiah Berarti Ada Yang Salah Dengan Cara Kita Mencari Tadi Mahasiswa Mahasiswi Mata Kuliah Fikhul Mawariz Yang Dimuliakan Allah Maka Demikianlah Video Materi Fikhul Mawariz Kali Ini Terkait Dengan 5 Langkah Membagi Harta Warisan Yang Pertama Mengalokasikan Harta Peninggalan Pewaris Yang Kedua Menentukan Ahli Waris Yang Ketiga Menentukan Kadar Bagian Masing Ahli Waris Yang Keempat Menentukan Asal Masalah Yang Kelima Menentukan Perolehan Harta Masing Ahli Waris Dan Jangan Lupa Untuk Mengerjakan Tugas Yang Ada Di Bagian Ujung Video Ini Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh